Selamat pagi kawan BK SMK Taruna Jaya Prawiratuban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama tim BK SMK Taruna Jaya Prawiratuban, kita akan selama satu tahun ke depan bersama dengan para pembimbing masing-masing kelas dan kita akan selalu berhubungan dengan para staff dari pembimbingan kansling. Bagaimana sih pembimbingan kansling di SMK Taruna Jaya Prawiratuban? Itulah fokus yang akan kita berikan atau kita share materi pada pagi hari ini. BK di SMK Taruna Jaya Prawiratuban, dalam selama satu tahun ke depan kita akan membawa Anda semua menjadi siswa yang maksimal dalam perkembangan selama satu tahun ini. Baik itu di kelas 10, kelas 11, maupun kelas 12. Terwujudnya perkembangan diri dan kemandirian, itulah yang menjadi fokus utama kami tim BK Taruna Jaya Prawiratuban. Selain itu, perkembangan diri dan kemandirian siswa untuk menjalani kehidupan sehari-hari bisa secara efektif, kreatif, dinamis, serta memiliki kecakapan dalam melaksanakan kegiatan harian serta nantinya setelah lulus dari SMK. Itu juga menjadi fokus dari tim BK SMK Taruna Jaya Prawiratuban. Di sini, kita akan melaksanakan selama satu tahun itu fokus di empat bidang bimbingan. Bidang bimbingan yang pertama adalah bidang bimbingan pribadi, di mana bidang bimbingan pribadi ini terfokus pada permasalahan-permasalahan pribadi dari kalian semuanya. Kita ambil contoh, Anda punya permasalahan minder atau kurang percaya diri. Itu masuk pada bidang bimbingan pribadi. Anda merasa dalam menjalani kehidupan sehari-hari ada sesuatu dalam diri Anda, itu juga masuk dalam bidang bimbingan pribadi. Selanjutnya, jika Anda punya permasalahan dengan orang-orang di sekitar, karena kita individu ini tidak lepas dari hubungan dengan sosial, baik itu Anda berhubungan dengan teman sebaya, dengan orang tua, dengan bapak ibu guru, maupun dengan teman-teman yang di luar sekolah. Itu nanti jika ada masalah, maka masuknya pada bidang bimbingan sosial. Dan jika Anda bermasalah dengan pembelajaran Anda di SMK Taruna Jaya Prawira Tuban ini, baik itu materi normatif adaptif, maupun materi produktif, nanti masuknya adalah pada bidang bimbingan belajar. Untuk Anda yang sudah kelas 12, akan mengikuti bimbingan karir itu lebih maksimal, atau lebih banyak. Karena apa? Di situ diberikan banyak terkait bagaimana Anda nanti merebut peluang kerja pasca SMK. Apakah kelas 1 atau kelas 10, kelas 11 tidak ada bimbingan karir? Tetap ada. Karena apa? Di SMK ini tujuan pemerintah mendirikan SMK adalah menyiapkan lulusan yang siap kerja. Oleh karena itu, di kelas 10 pun ada, kelas 11 juga ada. Contohnya di kelas 11, pada saat Anda akan melakukan PKL, kita memberikan bagian dari bidang bimbingan karir tersebut. Bagaimana nanti Anda di industri dan seterusnya. Dan selama nanti Anda di sini, Anda akan bersama kita semuanya, di tim BK SMK Taruna Jaya Prawira Tuban, di mana nanti sebagai koordinator bimbingan counseling di SMK Taruna Jaya Prawira Tuban adalah saya sendiri, Bu Lili Retna Wulan, nanti Anda atau kakak-kakak kalian, itu sudah biasa kalau manggil Bu El. Kemudian nanti Anda yang di kelas, masing-masing punya guru pembimbing atau konselor di antaranya untuk kelas TPM 1 sampai 3 khususnya, kelas 12, nanti akan bersama Pak Teguh Santoso. Ini beliunya. Satu-satunya guru bimbingan counseling yang ganteng ya ini saja, yang lainnya cantik-cantik. Tapi untuk Bapak Ibu Guru yang lain banyak, yang cowok santai untuk yang cewek ya. Selanjutnya di kelas TPM 7, TPM 8, TPM 9, kelas instalasi 1 dan instalasi 2, di kelas 12, nanti akan bersama Bu Ifit Damayanti. Ini Bu Ifitnya. Hai Bu Ifit. Selanjutnya di kelas 12, instalasi 3, TKR 1, TKR 2, TKR 3, RPL dan TKJ, nanti akan bersama Ibu kita yang cantik, Ibu Rateh Rusmayanti. Ini beliunya. Selanjutnya di kelas 11, 11 TPM 1 sampai 11 TPM 6, nanti akan bersama Ibu. Hai Ibu. Di kelas 11, TPM 8, 11 las 1, las 2, instalasi 1, dan instalasi 2, nanti akan bersama Ibu Agrifta. Masih sangat mudah sekali. Ini Ibu Agrifta. Selanjutnya di kelas 11, instalasi 3, TKR 1, TKR 2, TKR 3, TKR 4, RPL dan TKJ, nanti selalu akan bersama dengan Ibu Sita. Masih mudah juga. Ini Ibu Sitanya. Hai Ibu Sita. Selanjutnya di kelas 10, nanti akan bersama 4 guru pembimbing, di TPM 1 sampai dengan TPM 5, di kelas 10, nanti akan bersama dengan Bunuk atau Bunuk Graheni Eko Rahayu. Assalamualaikum Bunuk. Ini Bunuk Graheni. Nanti TPM 1 sampai 5, kelas 10, nanti akan bersama Bunuk. Selanjutnya, di kelas 10 TPM 6, 10 TPM 7, 10 TPM 8, last 1, dan last 2, nanti akan bersama dengan Ibu Ernie Widiawati. Halo Ibu Ernie. Selamat pagi. Selanjutnya, di kelas 10 instalasi 1, 10 instalasi 2, 10 instalasi 3, TKR 1 dan TKR 2, nanti akan selalu bersama dengan Ibu Susiana. Wah, ini Ibu Susiana pinter masa ini. Gimana Ibu, masa apa hari ini? Ini Ibu Susiana. Selanjutnya, di 10 TKR 3, 10 TKR 4, RPL 1, RPL 2, TKJ 1, TKJ 2, nanti akan selalu didampingi oleh Ibu Dian Artarini. Ibu Dian Artarini ini luar biasa. Anda nanti kalau bersama beliau, akan sering diajak untuk membahas tentang makanan-makanan juga. Karena hobi beliau adalah makan. Nih, kuliner hobinya. Hai Budian, sudah makan hari ini? Atau sarapan pagi dengan apa? Itu Budian Artarini. Selanjutnya, Anda juga teman-teman di staff bimbingan kansling SMK Taruna Jaya Prawilatuban, di mana staff-staffnya adalah sebagai berikut, ini staff yang ada di BK SMK Taruna Jaya Prawilatuban. Yang paling cakep, nih, Mas Kasrokim, butuh apa saja, jam berapa saja, beliau selalu stand by di ruang BK SMK Taruna Jaya Prawilatuban. Selanjutnya, Ibu Lesminah. Ibu Lesminah juga akan setia menemani anak-anakku semuanya jika butuh sesuatu di ruang bimbingan kansling. Selain beliau berdua, ada Mbak Rizka, ini Mbak Rizka, Mbak Rizka, juga sebagai staff di bimbingan kansling. Dan satu lagi, di staff kita ada Mbak Winda Widjawati. Ini Mbak Winda, halo Mbak-Mbaknya, cantik-cantik ya. Nah, itulah, pembimbing dan staff yang ada di bimbingan kansling SMK Taruna Jaya Prawilatuban. Dan kita bersama, tim BK SMK Taruna Jaya Prawilatuban akan selalu mendampingi Anda untuk sukses dalam usia perkembangan. Jangan lupa bahagia, bahagia selalu sehat di masa pandemi ini. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!